Justru di bulan Ramadan, Rasulullah SAW tampil dengan fisik yang luar biasa. Beliau menyisir rambutnya dengan rapi, kemudian berpakaian yang rapi, segala macam. Dan kemudian beliau memiliki etos kerjaan tinggi dalam bulan Ramadan. Bukan justru sebaliknya. Yang banyak terjadi di kalangan Ramadan Islam justru ketika bulan Ramadan justru berlehar-lehar dan bersantai. Tentu ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian, bulan Ramadan juga ini mengajarkan kepada kita sebuah ajaran yang komprehensif. Artinya ketika kita beramal, kita tidak bisa hanya melaksanakan satu amal. Lalu kemudian meninggalkan amal yang lain. Karena misalnya kita kadang-kadang mendapati ada orang yang semangat. Kuasanya bagus, tapi kemudian dia berlehar-lehar di dalam sholat atau bahkan dia tidak sholat. Maka sesungguhnya ini tidak mengantarkan kebaikan kepada dia. Mungkin puasanya sah. Artinya dia tidak, apa namanya, kewajiban itu sudah tertunaikan. Tetapi secara nilai dari puasa yang dia dapatkan itu tidak ada. Nah, bahkan dia mendapatkan dosa dari ketika dia tidak melaksanakan kewajiban yang misalnya meninggalkan sholat itu. Maka puasa itu adalah amal yang komprehensif di mana ketika di dalam Ramadan itu kita dituntut. Bukan hanya sekedar puasa, tetapi nilai-nilai yang terdapat dalam puasa itu kita jaga juga. Bagaimana hal-hal yang makruhnya, apalagi yang haram itu harus kita tinggalkan. Ketika kita tetap melaksanakan hal-hal yang mengharam, maka nilai puasa kita akan hilang. Sampai jumpa di video selanjutnya.